Bang Roki salah satu narasum yang agak menyebalkan siang ini ya Saya jujur aja nih Bang Roki Pertanyaan kalian juga menyebalkan Kedas ya Konferensi pers Roki Gerung Mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Presiden Bajingan Tolol Justru membuat suasana menjadi sedikit kurang bersahabat Wartawan menilai Roki Gerung menyebalkan Sementara Roki Gerung juga menyebut Wartawan juga menyebalkan karena pertanyaan-pertanyaan diajukan itu sangat standar Dan juga sebagian besar wartawan-wartawan ibu kota itu Mengajukan pertanyaan dengan mulai kata izin Menurut Roki Gerung dan Heru Subeno yang mendampinginya Ketika mengajukan pertanyaan Wartawan tidak perlu minta izin Saya akan ambil langkah seribu untuk kabur Mau ditulis enggak coba Ini enggak masuk akal tuh Jadi pertanyaan pun jangan standar deh Minta izin standar pun lah pertanyaan Kok aku nyoba kali kedua deh Jangan galak-galak lah Bang Roki Enggak saya enggak galak Saya tegur Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Roki menangkapnya seperti mohon maaf ya Bang Roki ya Bang Roki salah satu narasum yang agak menyebalkan sih yang ini ya Saya jujur aja nih Bang Roki Kan kalian juga menyebabkan Gini Bang Roki Ini saya melihatnya kalau Bang Roki serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan Ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu Terhadap pemerintahan yang saat ini Apakah kalau menurut Bang Roki Hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog Yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Roki gitu Iya itu yang gini nih Kan kita bisa antisipi undang-undang apa yang mau dipakai Tentang kegaduhan itu Aku tambahin satu lagi ya Bang Roki Kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud Pak Mahfud bilang Kalau seandainya betul yang di baris krim ditolak Karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden Tapi kata Pak Mahfud Kalau ini terus menerus menjadi polemik publik Tidak tertutup kemungkinan bisa diproses Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu Sekarang ada tanya nggak? Kegaduhan yang dimaksud tahun 1946 itu Setara nggak dengan polemik publik? Tanya Ketika ditanya soal pasal-pasal yang menurut Mahfud MD Itu sebenarnya tidak bisa diproses Tetapi kalau menurut Mahfud MD Kemudian ada semacam polemik Maka pasal-pasal yang dijelatkan kepada Roki Gerung Itu kemudian bisa diterapkan Nah persoalan lain yang menyebabkan kemudian Roki Gerung bongkar-bongkaran terhadap pasal-pasal yang dimaksud Dan dia menyebutnya sebagai asal-usul pasal Tanya dong pada Mahfud Apa itu yang disebut social origins Asal-usul dari pasal 1415 undang 46 Tanya pada dia Kalau tidak menimbulkan Polemik itu dasarnya adalah perselisihan Yang dimaksud oleh undang-undang untuk kegaduhan itu Keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik Kan itu di intinya tuh Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya Itu pentingnya wartawan Scrutinizing apa yang dia ucapkan itu Masa polemik diambil kegaduhan Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh Jadi itu tuh Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu Tentang kegaduhan itu Atau apa istilahnya tuh Selain kegaduhan ini sebut apa Keonaran itu Pada undang-undang tahun-tahun 46 itu Intensinya apa pada waktu itu Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu Menimbulkan kehebohan publik Maka kena undang-undang 46 tuh Bisa Fair kan Menyebalkan enggak jawaban saya Nah Santi Soal izin dan etika kita ketika bertanyaan Kemudian menyebabkan seorang wartawan Akhirnya membatalkan Untuk mengajukan pertanyaan Karena ketika dia menyebut izin Justru Raky Guru menyatakan Tidak mengizinkan Dan gagal lah Pertanyaan itu Tapi kalau menurut saya Bapak tidak berang untuk mengatur Kesopanan kami Soal egaliter menurut saya Kebebasan bertanya itu Sebenarnya untuk wartawan Tapi kalau untuk menurut saya Bapak tidak berangkat Ijin ya Pak Tidak saya tidak izinkan Iya oke 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 Ini karena persoalan izin Saya tidak diizinkan bertanya Pak Ijin saya bilang tidak diizinkan Oke Itu malah lebih tidak egaliter Pak Mohon maaf Iginya Anda tidak perlu izin kalau gitu Bilang aja saya mau bicara itu Kenapa Anda minta izin Teman-teman yang izin tadi Tetap diizinkan bertanya Pak Tidak saya tidak izinkan Saya koreksi dulu Baik baik Enggak terima kasih Pak Terima kasih Baik teman-teman ya Oke jadi saya ucapkan terima kasih Teman-teman datang Ini klarifikasi sebetulnya Dan mungkin nanti ada Konspek berikut tuh Kalau ternyata hal huru hara ini Atau kegaduan itu berlanjut Pasti kita mesti memastikan Ada sponsor-sponsor di belakangnya Kan itu sudah jadi pola Tapi saya tidak mendahului Proses hukum Dan saya tahu Mungkin dalam satu dua hari ini Akan diproses secara lebih formal Tapi saya terangkan dulu bahwa Saya ingin hentikan kegaduhan ini Saya minta maaf Karena ucapan saya itu Menimbulkan kegelisahan Menimbulkan tadi Polemik itu Dan polemik itu yang justru Menghidupkan Gairah saya Bahwa negeri ini Belum mampu untuk mencerna Prinsip-prinsip demokrasi itu Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu Saya kira itu Poinnya ya Terima kasih ya Yuk Oke baik teman-teman Terima kasih Atas kehadirannya Nah ini untuk Sumpah santun Saya tentu akan Mohon maaf Kalau ada beberapa hal yang Tidak berkenan dalam pertemuan ini Mudah-mudahan kita Bisa ketemu lagi Dalam waktu Yang tidak lama lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh